superman arhan resmi berpisah dengan klub jepang itu setelah dua musim mengabdi disana di lain sisi back timnas indonesia itu juga tak memiliki cerita bagus di ferdi pasalnya dari dua musim itu ia hanya bermain sebanyak empat kali saja bersama ferdi di kompetisi resmi hal itu juga lah yang membuat dirinya berpisah dengan tim jepang itu tokyo ferdi memutuskan untuk tak memperpanjang kontrak sang pemain usai dipastikan naik kasta ke j1 lig musim depan setelah berpisah dengan ferdi arhan dipastikan tak akan berkarir di indonesia hal itu disampaikan oleh sang agen yakni dusan bogdanovic dusan menegaskan bahwa kliennya masih ingin mencari ilmu di sepak bola luar pemain asabilitas itu sendiri yang mengatakan bahwa belum saatnya ia kembali ke tanah air kini masa depan ex-PSIS Semarang itu sudah terungkap arhan dipastikan akan bergabung dengan salah satu klub korea selatan yakni suwon football club suwon meresmikan kedatangan arhan melalui laman instagram mereka pada selasa dalam kurung 16 januari 2024 lalu kedatangan back berkaki kiri itu pun langsung disambut oleh sang pelatih kepala yakni kim un joong kim mengatakan bahwa datangnya pemain timnas indonesia itu tak membuat dirinya kaget pasalnya memang ia yang meminta kepada manajemen suwon untuk mendatangkan arhan arsitek berusia 44 tahun itu mengaku bahwa dirinya sudah lama mengincar jasa sang pemain arhan sudah memikat hati kim sejak masuk ke tim nasional kelompok umur pada 2020 lalu saat itu dirinya membela timnas ustrip 23 indonesia asuhan sin taeyong lebih lanjut kim menjanjikan suatu hal kepada sang pemain ia berjanji tidak akan menyianyiakan bakat yang dimiliki oleh arhan kim tak ingin sang pemain merasakan hal yang sama seperti di Tokyo Verde selamat menikmati minat